Suasana kota Turun di sore hari, Anda bisa menyaksikan rame di square-nya semacam alun-alun begitu. Dan nanti kita akan muter, 3 jam berajat, supaya Anda bisa menyaksikan hal-hal yang ada di cerita saya. Seorang yang bernama Johnny Erickson Tadda, dia ini mengalami kecatatan. Ketika dia itu terjun ke dalam sebuah, saya lupa, danau atau laut dan kepala yang terbentur, benda keras di dasar. Jadi di dalam ternyata itu dangkal dan dia mengalami kecatatan. Kemudian dia menuliskan sesuatu yang setiap hari ini yaitu perspektif adalah segalanya saat Anda mengalami tantangan dalam hidup. Saya kira dia adalah orang yang tepat untuk mengatakan hal ini karena tantangan yang ada di dalam hidupnya. Jika Anda tertarik, Anda bisa mengikuti kisah hidupnya, bisa search, bisa baca apa yang dia kerjakan. Dan topik hari ini berhubungan dengan tantangan hidup yang diadakan oleh para mahasiswa. Semoga bermanfaat. Kalau nyerempet dengan kasus Anda, ini sebab kebetulan. Jadi ada sebuah pertanyaan yang dipora. Ada mahasiswa, dugaan saya dia adalah mahasiswa, yang merasa dipersulit oleh dosennya. Di banyak ya, dipersulit itu kasus yang klasik dalam dunia pendidikan di Indonesia. Banyak ya, ditanya, kenapa kau tidak lulus-lulus, kenapa nilainya jelek, karena spesifikasi tidak selesai-selesai. Banyak yang menyampaikan bahwa dosenya itu mempersulit. Sulit ditemui dan sebagainya. Dalam satu-satu video pernah saya bahas, mungkin tahun lalu, terkait dengan mempersulit kulusan mahasiswa, Anda bisa menyaksikan satu sisi, gitu ya, yang pernah saya bahas sebelumnya. Dan pada edisi kali ini, sedikit berbeda, gitu ya. Dimana bedanya, silahkan sampai tuntas. Pertanyaan yang paling penting adalah, apakah perasaannya itu dapat dipercaya? Jadi, karena gini, pertanyaannya adalah, saya ini merasa dipersulit oleh dosen saya. Jadi, kalau saya mau tanya balik, gitu ya, apakah perasaannya itu dapat dipercaya atau tidak? Dan memang, saya menyadari, ada dosen-dosen tertentu yang memang melakukannya. Mempersulit mahasiswa dalam artian memang mencoba untuk menunjukkan, apa ya, semacam otoritasnya. Saya ini, saya ini dosen lho, punya otoritas buat dirimu, kalau macem-macem bisa nggak lulus, sebagainya. Dan itu menjadi kasus yang klasik menurut saya. Dan, bisa jadi juga, gitu ya, sesuatu yang salah tafsir. Jadi, perasaannya ini salah, gitu. Jadi, mari kita melihat dengan lebih baik, mari kita mengobservasi masalah ini dengan lebih luas lagi, supaya kita bisa melihat dari kacamata yang lebih lebar, yang semoga bisa menolong sebuah SDP ketika menghadapi situasi yang mirip atau hampir sama. Ketika seorang mahasiswa itu tampil sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab, saya terus bertanya-tanya, gitu ya, sebenarnya apa sih motivasi dosen untuk mempersulit mahasiswa? Bukankah mahasiswa yang bertanggung jawab, belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugasnya serius, gitu ya, kalau OPR kerja sendiri, dia nggak mau ditanya, begitu. Ini kan profil mahasiswa idea yang diapakan oleh banyak dosen. Terus, apa yang dia dipersulit? Bukankah mahasiswa, bukankah kampus juga ingin supaya dia segera lulus, seperti itu. Dan ketika ada mahasiswa yang bertanggung jawab dan dipersulit, gitu ya, saya juga kadang bertanya-tanya, hmm, dalam hal peti apa, gitu ya, dia dipersulit. Jadi, saya ini menduga, gitu ya, justru ketika ada mahasiswa yang tidak bertanggung jawab, kemudian dia itu merasa dipersulit, maka ini masalah persepsi. Jadi, ada perbedaan sudut pandang, perbedaan cara pandang. Dia ini, karena dia nggak belajar, jarang kuliah, maunya hanya lolos, gitu ya, nggak mau belajar, jadi dia merasa dipersulit oleh dosenya. Saya mau ceritakan pengalaman pribadi saya, ya, begitu ya, nanti Anda bisa lihat, gitu ya, apakah ada asal persepsi atau tidak. Jadi, saya mau membuka diri untuk bertemu dengan mahasiswa, ada jam-jam tertentu yang dapat ditemui, kemudian mereka bisa datang, tanya, gitu, kalau misalnya mereka nggak jelas tentang mata kuliah yang kematian diberikan, kemudian ada tugas atau PR yang saya berikan, mereka nggak mengerti, gitu ya, maka mereka bisa datang dan bertanya. Dan, buat semua yang datang dan bertanya tentang hal ini, saya akan bantu mereka untuk mendapatkan logika berpikir yang tepat. Jadi, saya memberikan arahan supaya mereka bisa memikirkan dengan lebih baik, sesuai dengan konsep yang diajarkan, mengajar mereka cara berpikirnya, gitu ya, dan tidak memberikan jawaban akhirnya. Jadi, kalau mereka tanya, Pak, apakah ini benar, gitu ya, kadang saya mengatakan, oh ya, sudah benar, tapi saya akan cek lagi seperti apa prosesnya. Tetapi, kadang saya hanya, sepertinya, ngetes mereka, kadang, ah, sungguhan, kamu yakin bahwa ini benar, gitu ya. Jadi, ide besarnya, sekali lagi, saya tidak memberikan jawaban akhir. Spon mahasiswa itu beragam, jadi, ada yang justru ketika mereka diarahkan secara logika, secara konsep, secara berpikir, mereka jujur semangat untuk menteri sendiri. Semangat untuk memperbagi cara berpikirnya, semangat untuk memperbagi logika berpikirnya, gitu ya. Bahkan, ada beberapa di antara mereka, mau, gitu ya, ketemu saya beberapa kali untuk satu atau dua soal, gitu ya. Ini menjadi satu, apa ya, semangat tersebut dari buah saya. Jadi, hasilnya, mereka jadi pimpinan ini dalam belajar. Karena, dengan menggunakan logika yang saya berikan ini, mereka mampu menyelesaikan berbagai, ya, bukan berbagai semuanya, tapi, sebagian besar soal mereka bisa menyelesaikan, karena mereka paham, aspektur, konsep berpikirnya seperti apa, gitu ya. Dan akibatnya, pemahamannya juga menjadi lebih baik. Ini respon positif yang saya terima dari mereka. Jadi, mereka tidak mengharapkan jawaban akhirnya, tetapi mereka mengharapkan, diberikan pimpinan, untuk mendapatkan, konsep yang lebih tepat, cara berpikir yang lebih tepat, dan bagaimana menggunakan parameter yang disediakan dalam permasalahan, untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Tapi, respon negatif yang mahasiswa, yang lain, gitu ya, ada yang respon negatif, itu rata-rata, karena mereka ingin mendapatkan jawaban akhirnya, ingin mendapatkan langsung kunci jawabannya, lengkap dengan prosesnya, tanpa peduli dengan cara berpikirnya. Jadi, rata-rata mereka, apa ya, tidak peduli dengan apa yang akan mereka pajari, mereka peduli dengan cara menyelesaikan permasalahannya, cara menyelesaikan soalnya, dan ini menjadi bagian yang cukup umit, ketika kita bicarakan. Ada semacam ketergantungan, yang mereka dapatkan, dan, tidak ada perbaikan pemahaman sama sekali. Ini membuat proses belajar yang mereka kerjakan, itu juga sia-sia, sehingga mereka tidak mendapatkan, apa ya, kemajuan dalam belajar sama sekali. Selama lain dalam dunia kemahasiswaan, saya dipercaya pernah menangani birok mahasiswaan, dan setiap program yang masuk, dan minta anggaran dari kampus, saya akan seleksi, dan ketika ada hal yang kurang jelas, saya akan panggil, saya akan tanya ke mereka, gitu ya. Jadi, biasanya saya akan bertanya, kenapa sih ini mesti dikerjakan, kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu, hasil yang evolusi yang tahun-tahun sebelumnya seperti apa, gitu ya. Beberapa mahasiswa mengatakan bahwa, program yang disampaikan itu, tidak disukai, ditolak, atau saya mempersulit, gitu ya, program yang mereka buat, mereka mengatakan belupa, itu kan uang juga buat mahasiswa, kenapa dipersulit? Saya tidak mempersulit, saya hanya mau supaya mahasiswa aktifis ini, menggunakan uang untuk mahasiswa, kegiatan ini, untuk kegiatan yang memang bermanfaat, kegiatan yang punya dampak positif, kegiatan yang memang bisa mengembangkan dan membangun mahasiswa. Tapi, apa ya, dilihat sebagai sesuatu yang mempersulit, seperti itu. Kemudian, sisi yang menarik lainnya adalah, ada beberapa di antara mahasiswa, yang justru melihat ini sebagai sebuah kritik yang membangun. Jadi, mereka, oke Pak Agami, berbagi proposalnya, perusahaan dosen tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, ketika dia mempersulit mahasiswa, selain untuk mendapatkan rasa takut, bukan hormat, begitu dari mahasiswanya, apa ya, memberikan suasana horror begitu, saya betul, tidak tahu, apakah suka menguntungkan buat dia, tapi, rata-rata dosen yang demikian, adalah mereka yang sulit ditemui oleh mahasiswanya. Jadi, jarang ada di ruangannya, sering mempersulit tanpa sebab, begitu ya, jaga jarak dengan mahasiswanya, jain, begitu, kalau ketemu di luar kampus, tidak ramah, jatuhnya di jaga jarak, dan ini, profil seperti ini yang rata-rata terjadi, biasanya, saya mengatakan, profil ini adalah profil dosen yang, suka mempersulit mahasiswa, Sekali lagi, saya tidak membela teman-teman dosen, yang, memang, gitu ya, yang, memang mempersulit mahasiswa, tetapi, saya, mau membela mereka, yang, tidak mempersulit, tetapi, di persepsi, gitu ya, mempersulit mahasiswa, karena tidak ada bentuk sama sekali, yang mereka peroleh sebenarnya, apalagi, kalau itu, diperhatikan pada mahasiswa yang bertanggung jawab. Dosen yang mudah ditemui, dan, mau diajak berbicara, secara umum, tidak memiliki tendensi, untuk mempersulit Anda mahasiswa, nah, mereka, merasa bahwa, itu bagian dari tugas mereka, untuk menolong mahasiswa, mungkin, gitu ya, mungkin, caranya tidak cocok, Anda perlu bicarakan, gitu ya, tetapi, mereka tidak, saya lagi, mereka tidak punya tendensi, gitu ya, untuk mempersulit mahasiswa, jadi, kalau kita kembali ke pertanyaan awal, gitu, pertanyaannya adalah, sebenarnya, seperti apa sih, profil dosen yang, seperti yang tadi tanyakan, gitu ya, profilnya seperti apa, apakah profilnya adalah, orang yang sudah ditemui, atau tidak, atau jangan-jangan, ini masalah, perbedaan perspektif, yang ada, dan itu, secara deteksi terjadi, di banyak kasus, di dunia mahasiswa, jadi, saya harap, materi edisi kali ini, bisa menolong, Sabri Siti, untuk bisa melihat, dua, dua sisi, setidaknya, dua sisi, terkait dengan situasi yang sama, bisa dianggap bersulit, bisa tidak, di situ mana-mana, Anda berada, saya kira itu, yang biasanya pada hari ini, kita jumpa lagi, di kesempatan, sampai jumpa, selamat menikmati,